Di bulan Raja 1442 Hijriah Yayasan Daru Zamzam kembali berbagi senyum kebahagiaan bersama 250 anak yatim dan duafa yang berlangsung Sabtu 13 Maret 2021 dipusatkan di Masjid Daru Zamzam Cimenteng Campaka Cianjur Jawa Barat berikut liputan selengkapnya kemeriahan serta kehidmatan peringatan Islam Raja tahun 1442 Hijriah di lingkungan Yayasan Daru Zamzam Cimenteng Campaka Cianjur diawali dengan pelaksanaan tradisi marhaba atau doa bersama dari hadirin dalam rangkaian prosesi akikah Kegiatan rutin ini mendapat perhatian dari jajaran Forkopimda Polres Cianjur Kodim 0608 para ulama, topoh masyarakat hingga komisioner perlindungan anak daerah atau KPID Kabupaten Cianjur Ketua Yayasan Daru Zamzam mengungkapkan apresiasi rasa syukur sekaligus kegembiraannya kepada kaum muslimin yang telah turut serta dalam menyukseskan tablik akbar peringatan Islam Raja dan para donatur yang telah berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan berbagi senyum kebahagiaan untuk 250 yatim do'afa yang dipusatkan di Masjid Daru Zamzam Cimenteng Campaka Cianjur Sahabat yang dimilihkan Allah SWT, Alhamdulillah pelaksanaan acara Isra wal-mi'rad Rasulullah Muhammad SAW dan berbagi kebahagiaan bersama 250 anak yatim do'afa serta syukuran atkah Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan insyaAllah mudah-mudahan apa yang telah dikorbankan oleh para donatur baik materi, doa, maupun supportnya untuk pembangunan Daru Zamzam semoga Allah SWT membalasinya dengan kebaikan yang berlipatkan dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada aparat pemerintah dari mulai Kapolres dan Ramil, Dandim dan Ramil, kemudian Kapolsek, Lurah, RT, RW yang hadir tempat ini dan juga para donatur dan juga mitra kita dari KPAI juga Alhamdulillah hadir bersama kita disini dari psikolog juga, tatik psikolog mudah-mudahan apa yang telah dikorbankan dibalas oleh Allah SWT dan Daru Zamzam segera terwujud dan bisa memberikan manfaat kepada umat lebih banyak lagi Sementara itu harapan, doa serta dukungan juga mengalir dari pihak Forkopimda untuk keberlangsungan acara sosial yang sangat positif dan bermanfaat sehingga dapat dirasakan oleh mereka yang berhak Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Yayasan Daru Zamzam yang selama ini begitu eksis dan peduli terhadap YATIPIATU dan Komduakuan Mudah-mudahan kegiatan ini bisa ditingkatkan terus dan ke depan yang kita harapkan Daru Zamzam ini menjadi kawasan dari mukanya daripada ulama-ulama Indonesia yang semakin maju dan modern Ini sangat luar biasa sekali untuk Daru Zamzam yang mana kegiatan pembagian, kebagian atau santunan kepada anak yatim dan dua pak setiap tahun sangat luar biasa sekali terus di setengah Nah kemudian mungkin yang kedepannya disamping memberikan santunan kepada anak yatim juga memberikan pendidikan bagi generasi muda generasi penerus sebagai tonggak bangsa dalam perkehidupan dan berganam beragam Momentum kali ini juga mendapat kehormatan dengan hadirnya jajaran komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Cianjur dengan menyampaikan apresiasi dan penghargaan untuk Kak Mal yang juga Ketua Yayasan yang selama ini peduli dan turut berkontribusi dalam rangka perlindungan anak di Indonesia Ini salah satu mutiara yang memang kita harapkan menjadi sebuah motivasi untuk seluruh terutama pemerhati juga para asatib dan para pimpinan penuh kesantren khususnya yang ada di Cianjur Dalam hal pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti santunan untuk anak yatim kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lebih mengedukasi untuk anak-anak tentu ini menjadi apresiasi dari KPI itu sendiri dan mudah-mudahan dari jam-jam kita ingin dan kita mengharapkan menjadi pesantren yang ramah anak untuk di Kabupaten Cianjur juga menjadi merusul suar untuk pesantren-pesantren di Indonesia khususnya Semangat Kak Mal, semangat kita bersama dalam menjalankan amanah yang Allah berikan kepada kita Kita bersama-sama memajukan anak-anak kita memuliakan anak-anak kita demi perjuangan kita insya Allah motivasi kita, langkah kita bersama menjunjung kemuliaan anak Dari jam ini bergerak dalam bidang terutama dalam bidang sosial yang mudah-mudahan pembangunan ini cepat selesai terutama dalam pembangunan pondoknya dan masjidnya yang saat ini masih belum selesai Keberadaan masjid dari jam-jam yang representatif menjadi sangat penting dan strategis untuk mendukung kondusivitas aktivitas sosial keagamaan yang selama ini kian dirindukan umat Iman Sulaiman untuk kabar Cianjur TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!